Pahlawan dan kaisar jilid tuju. Tetapi kemudian hanya Jieji yang cukup penasaran. Dalam hatinya, dia takut juga kalau Guangjong melakukan siasat. Kali ini jika Jieji dan Jindo menyetujuinya maka mereka akan pergi bersama putra pertama dari kakaknya. Tetapi inilah daya yang paling bagus. Dia merasa sanggup melindungi putra mahkota karena adanya Wei dan Yunying yang kungfunya telah meningkat pesat. Kalau begitu kita berangkat saja, kata Yunying kemudian. Kenapa kamu dari tadi berangkat-berangkat saja? Tanya Jieji dengan senyum kepadanya. Iya. Aku kan belum pernah pergi ke Koguryo. Kabarnya pemandangan di sana sangat indah. Dan kebudayaan mereka sangat berbeda dengan orang Cina daratan. Jadi saya, baru bicara sampai setengah Jieji memotongnya kembali. Rupanya kamu itu maunya main saja, katanya sambil mendorong pelan kepala nona tersebut Seraya bercanda dengannya. Iya dong. Kata Yunying Seraya tersenyum manis. Betul, Konguryo memang tempat yang indah. Di sanalah pada enam tahun yang lalu saya berhasil menciptakan tapak berantai, kata Jieji dengan mengenang kemudian. Hah? Jadi kamu menciptakan ilmu tapakmu di sana? Ceritakan dong. Kata Yunying dengan agak manja kepadanya. Tidak bisa. Nanti saja jika ada waktu. Oh iya, adik. Sekarang kita harus beres-beres untuk menuju ke Kaifeng sesegera mungkin, kata Jieji kemudian. Dengan berpamintan dengan ibunya, Jieji mengatakan kalau di ibu kota ada masalah yang lumayan penting. Dia harus segera berangkat juga saat itu. Di ibu kota, Kaisar telah mengadakan rapat dengan para menterinya. Dia berniat untuk mengirimkan putranya yang pertama ke Konguryo, karena Kaisar Guangjong berniat melihat putra Song Taizu dengan metu kepalanya sendiri. Para menteri banyak yang menolak untuk hal tersebut. Tidak ada satu pun yang berpendapat kalau Song harus mengirim putra kerajaannya ke sana walaupun hanya untuk mengadakan hubungan diplomasi sekalipun. Zhao berpikir keras di istananya. Dia merasa adik kedua dan ketiganya pasti sanggup melindungi putranya sendiri. Dia juga berpikir hanya inilah care untuk menghentikan aliansi antara Han Utara dengan Konguryo. Jika tidak, maka peperangan bakal terjadi mengingat Han Utara telah mengultimatumkan perang dengan Song. Jika hanya Han Utara maka masalah tidak akan banyak, tetapi jika ditambah Konguryo dan Liao di utara, maka ini sangatlah berbahaya bagi kelangsungan dinasti. Beberapa hari tanpa kelanjutan keputusan dari Zhao. Suatu sore, Jieji dan saudaranya serta Yunying dan Xie Ling telah sampai di Kaifeng. Mereka segera menuju ke istana kekaisaran. Pengawal di istana sangatlah banyak, wajah mereka juga sangat angker. Tuan, tolong sampaikan kepada kaisar kalau Jieji dan Wei Jindu telah sampai, penjaga yang mendengar kata-kata ini merasa sangat aneh dan geli luar biasa. Menurut mereka, bagaimana beberapa orang ini bisa datang untuk menemui kaisar? Mereka tetap menolak beberapa orang tersebut masuk. Justru saat itu, dari dalam lapangan istana yang sangat luas tersebut kelihatan seorang pemuda berjalan keluar. Jieji dan Yunying yang melihatnya segera girang. Orang tersebut tak lain adalah puteranya Yuan Sangpen, Yuan Feidian. Kaisar terkejut juga mendengar kalau adik-adiknya telah tiba dengan cepat. Kak, seru Jieji dan Wei. Adikku. Maafkan kakakmu ini telah merepotkan kalian datang dari tempat jauh, kata yang yang memberi hormat pendek kepada mereka berdua. Tidak kakak pertama. Urusan kakak tentu urusan kita juga, kata Wei. Dengan tersenyum, Jieji mengatakan. Tadinya kita masih ragu harus ke Yunan atau ke Koguryo. Sebab Kiyosei telah menemukan informasi bahwa kabarnya kaisar Koguryo memiliki salinan kitab ilmu pemusnah raga tersebut. Saat kita masih bingung, datang utusan dari kakak. Tentu saja kita langsung menuju kemari. Yang tertawa dengan terbahak-bahak. Kalau begitu tidak usah lagi adik berdua ke Yunan dahulu. Kalian temani putra pertama ku untuk segera menuju Koguryo. Karena permintaan itu sejak dua minggu lalu, tetapi sampai sekarang dari pihak kita juga belum ada yang berangkat. Baik kak. Begitu besok pagi, kita akan berangkat bersama ponakan kita, kata Wei kemudian dengan tersenyum. Keesokan harinya. Adik-adikku. Kalian harus hati-hati sesampai di sana. Jika ada hal yang tidak beres, segeralah lari dan jangan terlalu memaksakan diri, kata yang dengan serius. Baik kak, kata mereka serentak. Oh ya, ada yang mau saya sampaikan. Kabarnya putri Concu adalah seorang wanita yang sangat cerdas, selain itu dia juga bisa bermain silat. Kalian berdua juga harus cukup hati-hati kepadanya, kata yang kembali. Kaisar mengantar kepergian mereka berlima bersama dua orang penerjemah bahasa serta 200 pasukan ke arah timur untuk menyeberang melalui laut ke timur yaitu dinasti Koguryo. Mereka memakai lima kapal cepat untuk berlayar. Apa kamu juga naik kapal dahulu ketika ke Koguryo? Tanya Yunying padanya. Tidak, saya datang melalui jalan darat. Jalan darat lumayan jauh ke ibu kota Koguryo, Pyungyang. Dari kota Siangping pun harus menempuh waktu sekitar 20 hari, kata Ji Ye Ji. Wah, hatiku berdebar-debar tuh, kata Yunying seraya tersenyum. Sepertinya dia sangat suka perjalanan kali ini. Tentu saja. Siapa yang bisa datang ke Koguryo dengan bebas-bebasnya? Koguryo memiliki sifat overprotective terhadap bangsa lain yang datang ke tempat mereka. Mereka lebih suka hidup tanpa tercampur dengan bangsa lain. Kali ini, Ji Ye Ji berpikir bahwa jika mereka telah sampai di daratan, Pasti akan banyak sekali orang Koguryo yang menyambutnya karena sifat mereka itu. Tetapi, kali ini pemikiran Ji Ye Ji salah. Pas dua hari, mereka mendarat juga. Aneh. Kok tidak ada orang yang menyambut kedatangan kita tanya wei dengan keheranan. Betul ini cukup aneh untuk sifat bangsa Koguryo, kata Ji Ye Ji seraya berpikir. Sepertinya dia telah mendapatkan sesuatu. Sambil tersenyum, dia meminta perjalanan terus dilakukan ke arah timur. Baru berjalan satu-sles dua li, mereka disambut oleh beberapa orang. Beberapa orang tersebut memakai baju pejabat khas Koguryo. Segera Ji Ye Ji berhenti, dan turun dari kodanya. Saya Jenderal Kawashima Oda dari Cina Daratan mengantar putra pertama dari keluarga kerajaan Song Kemari, kata Ji Ye Ji dengan sopan. Segera penerjemah mengucapkan apa yang dikatakan Ji Ye Ji. Pejabat tersebut bukannya senang. Mereka kelihatan tidak menghiraukan Ji Ye Ji, sambil berbalik tubuh mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berkuda dengan agung-agungnya. Yunying yang melihat perlakuan mereka segera marah. Orang Koguryo itu tidak tahu adat. Pejabat kecil seperti itu saja bisa berlagak-lagak. Tetapi Ji Ye Ji segera memintanya diam. Dia tahu dengan pasti apa maksud Kaisar Guangjong yang menyambut mereka dengan kera begitu. Sementara Pangeran Song terlihat tidak acuh saja. Dia hanya diam tanpa mengucapkan kata-kata. Tetapi dalam hatinya dia juga lumayan gusar melihat tingkah pejabat rendahan itu. Apa maksudnya kakak kedua tanya wei yang ada di sampingnya dengan berbisik pelan. Ini untuk menghina kita. Tenang saja. Setelah berjumpa dengan Kaisar, saya mempunyai daya upaya tersendiri. Tidak usah khawatir, kata Ji Ye Ji juga dengan berbisik pelan. Perjalanan terus dilanjutkan. Untuk mencapai ibu kotak piyung yang mereka harus menempuh dua hari perjalanan juga. Dalam perjalanan, pejabat-pejabat itu juga sangat angkul luar biasa. Dalam penginapan mereka cuma duduk di satu meja mereka sendiri yang lumayan jauh dari meja Ji Ye Ji dan kawan-kawannya. Dan tidak sekalipun mereka menghiraukan orang sang. Keesokan harinya, tingkah mereka juga makin menjadi. Ketika meminta mereka berangkat, mereka tidak berbicara sepatah katapun. Hanya menunjuk ke arah Ji Ye Ji berlima dengan angkuh sekali, dan segera berbalik seraya melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Pangeran Song dan Yunying serta Xie Ling sangat tidak puas akan perlakuan mereka. Tetapi mereka cuma diam dan menyimpannya dalam hati saja. Setelah sore, mereka sampai juga di pintu gerbang kota Pyung Yang. Sebenarnya Yunying harusnya senang. Tetapi karena mendapatkan perlakuan keterlaluan itu, maka dia malahan jadi marah. Ji Ye Ji mengamati tingkah si Nona, dia tahu mengapa dia marah. Tidak usah kamu itu marah-marah begitu. Tenang saja. Kuasai kondisi hatimu, jangan terlalu terbeban pada hal eksternal, kata Ji Ye Ji dengan pengertian kepadanya. Sesaat itu Yunying bisa tersenyum kembali. Ji Ye Ji dan teman-teman segera meminta 200 pasukan untuk menunggu di tempat peristirahatan tamu negara. Hanya mereka berlima bersama dua penerjemah saja yang masuk ke dalam istana. Meski telah sore, Kaisar Guangjong tetap mempersilahkan mereka masuk ke ruangan utama. Istana Koguryo yang dipyung yang luas sekali, jika dibandingkan dengan istana Kaifeng. Istana Koguryo ini malah jauh lebih besar. Mereka berjalan kaki selama 1-2 jam, akhirnya sampai juga di ruangan utama. Di ruangan ini telah siap banyak pejabat dan menteri. Bahkan di sana nampak Putri Chomcu yang duduk dekat Permaisuri dan Kaisar. Ji Ye Ji sempat melihat sebentar. Memang benar, kata orang kalau Putri Chomcu sangat cantik luar biasa. Hal itu adalah benar adanya. Namun, pandangannya hanya dingin saja kepada mereka yang baru masuk ke ruangan. Maafkan saya tidak menjemput Anda, kata Kaisar dengan tertawa. Seraya memberi hormat mereka memperkenalkan diri. Saya Zhao Hongyun dari Sang. Datang kemari atas permintaan Ayahanda Kaisar untuk melamar Putri Chomcu, kata Hongyun. Penerjemah segera mengartikan kata-kata pangeran. Untuk selanjutnya, maka perkataan mereka semua diterjemahkan langsung. Maka daripada itu, percakapan terlihat seperti biasa saja. Kaisar Guangdong melihatnya dalam-dalam. Ji Ye Ji yang melihat gelagat Guangdong, lantas merasa aneh. Dari sinar matanya sepertinya ada hawa tak sedap. Saya adalah Jenderal Kawas Shima Oda yang bertugas mengantar pangeran kemari, lantas kata Ji Ye Ji memotong tingkah Guangdong yang janggal itu. Seorang Jenderal saja mana pantas berkata-kata pada Kaisar kita. Terdengar seseorang dari pihak pejabat yang berkata-kata. Orang ini juga salah satu orang yang menjemput mereka semua. Pepatah tua mengatakan, tidak berbicara adalah kurang ajar, berbicara terlalu banyak maka lebih kurang ajar, berbicara apa adanya adalah yang terbaik. Lantas mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti begitu tanya Ji Ye Ji dengan sopan. Kamu itu hanya utusan. Apa kamu berbicara kepada Kaisar kita? Itu yang kutanyakan, katanya kembali tetapi dengan wajah yang kurang senang. Kaisar yang tahu situasi segera menengahi mereka. Tidak salah orang memperkenalkan diri, katanya pendek. Bagaimana dengan perjalanan Anda kemari? Menyenangkan bukan para cuan-cuan dan non-anona? Tanyanya kepada mereka semua tetapi sambil tersenyum agak sinis. Zhao Hongyun tidak sanggup menjawab. Tetapi dari sikapnya dia jelas tidak senang. Sekarang Kaisar Konguryo malah meledaknya dengan kata-kata seperti itu. Ji Ye Ji yang melihat tingkah dari Hongyun segera bersuara. Tentu yang mulia. Kami disambut dengan sangat luar biasa meriah. Meski ketika menang perang di Ksi Liang, kami tidak disambut dengan sebegitu meriah seperti yang Anda lakukan di sini. Untuk itu, kami sangat berterima kasih pada yang mulia, kata Ji Ye Ji tanpa berkespresi apapun, tetapi sambil menghormatinya. Yunying senang, dia tahu apa maksud Ji Ye Ji mengatakan hal tersebut. Mereka tersenyum simpul. Kaisar kehabisan kata-kata, dia tidak menyangka pemuda ini akan berbicara begini kepadanya. Dia berpikir memperlakukan tamunya dengan sangat tidak ramah akan membuat mereka dongkol, tetapi dia salah menduga. Sementara, kelihatan Putri Concu tersenyum melihat tindakan Ji Ye Ji. Kalian telah menjaga tamuku dengan baik, oleh karena itu sangat pantas Anda sekalian diberi hadiah, kata Kaisar kepada para pejabat yang menjemput mereka. Ulah Kaisar tersebut tentu karena terpaksa, ini dikarenakan dia takut kehilangan gengsinya. Dia berpikir kalau melakukan penyambutan seperti itu akan membuat orang sang malu. Tetapi malah dia sendiri yang terkena bumerang. Tiga orang pejabat yang menyambut mereka terlihat sangat gelusar kepada Ji Ye Ji. Mereka ingin melampiaskannya. Yang mulia, bagaimana seorang bawahan dari negara tidak ternama bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Negara kita memang bukanlah yang paling ternama di seluruh pelosok dunia. Orang bijak mengatakan kalau kehidupan di dunia ini sangatlah luas. Untuk negeri besar seperti Song tentu hanya sebiji beras di antara lumbung padi. Selain itu, pemandangan di sini luar biasa indah. Orangnya ramah, dan sangat sopan. Tentu, bagi kami inilah surga dunia sekarang. Jikapun kita tidak disambut dengan begitu meriah, maka kesenangan telah tiada terbisa masuk ke Koguryo, kata Ji Ye Ji. Kali ini dia pun tidak berekspresi apapun, tetapi dia tetap menghormat dengan sopan ke arah tiga pejabat. Ketiga orang hanya bisa mendongkol. Mereka tidak bisa lagi berbicara lebih lanjut. Kata-kata sindiran Ji Ye Ji tentu tidak ada yang tidak tahu artinya. Kata-kata ini untuk menyindir mereka dengan sangat sopan. Kata-kata Ji Ye Ji mengenai negara Song tentu adalah untuk menyindir negeri Koguryo yang luasnya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan Song. Saya rasa sudah hampir gelap. Sekarang kalian kembali ke Wisma dahulu. Besok kita lanjutkan pembicaraan mengenai dua negara kembali. Pengawal. Antarkan mereka ke Wisma, dan layani mereka dengan istimewa. Kata Kaisar kemudian. Ji Ye Ji bertujuh segera meninggalkan ruangan istana. Tetapi Kaisar dan menterinya belum beranjak dari sana. Keparat. Pemuda itu kurang ajar sekali. Mereka. Tunjuk salah satu pejabat yang. Ikut menyambut. Kaisar cuma diam. Dia juga lumayan marah dibuatnya. Dia tidak menyangka pemuda tersebut ahli mengucapkan kata-kata. Hanya beberapa kata yang keluar dari mulutnya saja sudah mampu membalikan keadaan. Ayah Anda. Pemuda itu bukanlah orang biasa, kata Conco kemudian. Apa? Jadi kamu pernah mengenal di atanya Kaisar? Tidak. Saya cuma pernah mendengar namanya. Dia bernama asli Ksia Ji Ye Ji, seorang putera dari keluarga Ksia, keluarga Raja. Dia juga lah orang yang menenteramkan pemberontakan Hisen Dixi Ping. Selain itu, dia juga adalah detektif yang sangat terkenal di Cina Daratan, kata Conco menjelaskan. Hisen adalah jenderal yang berpengalaman, kenapa dengan mudah pemuda itu mengalahkannya tanya Kaisar kemudian. Dia menggunakan siasat mundur teratur untuk memancing Hisen. Bertempur selama dua kali, Hisen terus kalah. Dan kabarnya dia menulis surat untuknya sebelum kematian Hisen. Surat itu mengolok-olok Hisen, karena tua dan sakit serta hati yang masgul. Dia meninggal seketika, kata Conco kemudian. Conco adalah puteri yang sangat cerdas, dia memiliki beberapa matematu di Daratan Cina. Untuk segala perubahan, dia tahu jelas. Tetapi hanya satu yang dia tidak tahu, dia tidak tahu kalau Ji Eji adalah seorang pesilat yang hebat. Jadi menurutmu kita tidak boleh bertindak macam-macam dulu, kata Kaisar. Conco tidak menjawab, tetapi dia hanya tersenyum penuh arti. Diwisma kenegaraan Koguryo. Kak, akhirnya rasa sakit hati kita sudah agak berkurang, kata Wei. Iya. Kita tidak bisa marah-marah pada mereka terus-menerus. Karena sama sekali tidaklah ada gunanya. Selain itu, tujuan kita kemari adalah untuk mendamaikan kedua negara. Untuk selanjutnya, kita bertindak lebih hati-hati. Saudaranya dan teman-temannya memberi anggukan kepala. Apa menurutmu Kaisar itu akan bertindak semirono pada kita, paman tanya Hong Yun? Tidak, untuk hari ini kita masih aman, kata Ji Eji pendek kepadanya. Malamnya, setelah beres-beres untuk pergi tidur, Ji Eji segera berbaring di dalam kamar. Dia tidak langsung tidur. Dipikirkannya sesuatu. Untuk beberapa jam, dia tidak tidur dahulu. Sampai terdengar suara yang nan lembut, gerakan langkah ringan tubuh menuju ke kamar aktapnya. Dengan segera, Ji Eji pura-pura tertidur. Gerakan itu berhenti pas di atap kamar tidurnya. Terdengar suara kecil, genteng atap segera dibuka perlahan. Ji Eji merasa aneh, siapa yang begitu kurang kerjaan mengintipnya. Tetapi dia tetap pura-pura tertidur saja. Lalu untuk beberapa saat, terdengar suara itu berpindah kembali. Sepertinya pengintip telah siap meninggalkan tempat. Ji Eji segera bangun, dengan langkah cepat dan tidak bersuara dia berjalan menuju ke pintu, membukanya. Dan berjalan pelan ke depan. Ternyata Weiden Yunying juga sudah di sana. Mereka juga merasakan hal yang sama. Kalian tunggu di sini, jaga pangeran baik-baik. Saya akan mengejarnya, kata Ji Eji sambil berbisik. Mereka mengangguk pelan. Langkah dari pengintip ini hebat, ilmu ringan tubuhnya sudah sekelas pesila tinggi. Arahnya adalah ke istana yang dikunjungi Ji Eji tadinya. Saat melewati daerah hutan kecil dia terkejut luar biasa, dia melihat bayangan di depannya. Ada apa kamu tergesa-gesa tanya seseorang dengan bahasa Koguryo. Pengintip yang memakai kain hitam di wajah tentu sangat terkejut. Dia melihat ke arah pemuda yang menjegatnya. Karena waktu itu telah sangat malam, dia tidak melihat jelas wajah si pemuda. Dari tapaknya keluar sinar sekejap dan sangat cepat. Pemuda segera menahan tapak itu, dengan segera benturan tenaga dalam jarak jauh terjadi. Pengintip mundur beberapa langkah. Siapa kamu tanyanya? Pemuda itu terkejut, karena suara dari pengintip itu adalah suara seorang wanita muda. Dia berjalan pelan ke depan. Tetapi nona yang berkain hitam di wajah telah siap, dia mengancangkan kedua tapaknya seraya merapalkan jurusnya yang lain. Kamu datang berkunjung ke Wisma Kenegaraan, lantas tanpa membawa hadiah malah dengan tangan kosong kamu pulang. Apa sebabnya kata pemuda itu? Setelah si pemuda berjalan agak dekat, si nona segera terkejut. Dia mengenali pria ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dicegat di sini. Padahal tadinya dia masih mengintipnya. Orang daratan Cina mengatakan kalau Putri Kaisar Guangjong, Putri Concu adalah seorang pesilat kelas tinggi. Tidak melihatnya maka saya tidak mempercayainya. Kata pemuda itu tentunya adalah jieji dengan senyuman manis. Haha. Hebat. Betul-betul seorang detektif terkenal, katanya seraya membuka. Kain hitam di wajahnya. Dialah Putri Concu adanya. Wajahnya terlihat sangat cantik walau malam itu rembulan tidaklah begitu terang. Dengan care apa kamu bisa tahu kalau saya adalah Putri Concu? Tanyanya dengan penasaran. Itu tidak susah. Sebenarnya saya tidak yakin Anda adalah Putri, hanya dengan melihat kamu berlari pulang ke istana, dan mendengar suaramu serta mengetahui kungfumu tidak rendah. Maka saya tahu, tetapi saya tidaklah yakin. Tetapi tadinya saya cuma memancing Anda, tidak disangka Anda malah membuka kain penutup wajah Anda sendiri, kata jieji menjelaskan sambil tersenyum geli. Haha. Jadi begitu. Kamu hebat, aku tertipu mentah-mentah olahmu, kata Putri. Concu mengakuinya dengan tersenyum manis. Lalu apa maksud Putri datang ke Wisma ke negaraan tanya jieji padanya? Tidak disangka kamu jago bahasa Koguryo. Selain itu, kamu juga adalah pesilat yang sangat handal sekali, kata Concu dengan mengalihkan pembicaraan. Tidak juga, beberapa tahun lalu saya pernah tinggal selama delapan bulan lebih di sini. Saya cuma belajar beberapa percakapan yang umum saja. Mengenai silat, saya cuma belajar beberapa ilmu yang tidak seberapanya. Putri belum mengatakan apa maksud kedatangan Anda di sana. Saya datang untuk membunuhmu, kata Concu dengan wajah yang serius. Jieji melihatnya dalam-dalam sambil mengerutkan dahi. Lalu kenapa tidak kau bunuh aku waktu mengintip dari atap? Oh, jangan-jangan. Karena melihatku yang terlalu tampan, putri jatuh hati dan mengurungkan niat kata jieji yang meledeknya. Putri Concu bukanlah tipe orang yang suka bercanda. Ditanyain begitu, dia sangatlah malu. Kelihatan dia marah sekali. Oh, maaf. Kenapa putri marah-marah begitu? Saya cuma bercanda saja, tidak ada maksud lain, kata jieji sambil memberi hormat kepadanya. Concu kelihatan lebih tenang sekarang. Dia lantas berkata tetapi dengan wajah yang malu. Wajahnya kelihatan sangat cantik dengan kepala yang agak tertunduk malu. Saya mengagumi Anda. Sepak terjang Anda di daratan tengah telah ku dengar. Hanya itu saja kok, jangan berpikiran bukan-bukan. Tanda petik. Saya tidak mempunyai kepandayan apapun yang bisa dibanggakan. Ini membuat putri susah saja jauh-jauh datang kemari, kata jieji sambil memberi hormat. Tetapi dalam hatinya terasa geli sekali. Dia tidak menyangka putri Concu adalah seorang yang sangat pemalu. Kalau begitu, sampai jumpa besok saja di aula utama kekaisaran, kata putri sambil tersenyum kepadanya. Jieji tidak menjawabnya lebih jauh, dia hanya menganggukan kepalanya pelan. Setelah itu, Concu dengan ilmu ringan tubuhnya pulang kembali ke istana. Sebenarnya Kaisar Guangjong bukanlah seorang kaisar yang tidak tahu aturan. Orang-orang Koguryo sangatlah membenci orang Cina daratan. Disebabkan Kaisar Teng, Teng Taizong Li Sihmin pernah berusaha menyerang Koguryo untuk pertama kalinya. Meski terakhir Teng Taizong tidak pernah sanggup menguasainya, ratusan ribu pasukan Koguryo menjadi tumbal. Perang memang sangat mengerikan dan menjadi trauma bagi orang Koguryo. Setelah wafatnya Li Sihmin beberapa tahun, Koguryo akhirnya juga jatuh. Ini disebabkan karena adanya pemberontakan dalam oleh bangsa sila di bagian selatan dan pasukan Teng menyerang bagian utara. Peperangan Koguryo sangat kacau. Tetapi setelah beberapa ratus tahun, akhirnya Koguryo bangkit kembali. Karena disebabkan penyerangan yang sering dilakukan dinasti Teng, tentu orang Koguryo sangat tidak menyukai bangsa Cina daratan. Mereka menganggap mereka adalah penjajah. Jieji dan kawan-kawan yang sampai di sini sangatlah wajar jika tidak mendapat sambutan hangat. Keesokan harinya, Kaisar dan semua menteri telah sampai di aula utama ke Kaisaran Koguryo. Perdana menteri, para jeneral serta semua pejabat di sana menyambut kedatangan Pangeran Song dan pengawal-pengawalnya. Setelah menjalankan kehormatan seperti biasanya, Zhao Hongin yang di tengah lantas berkata, Saya pangeran dari dinasti Song Daratan Tengah menjalankan tugas untuk melamar Putri Concu. Terima kasih kepada Kaisar karena telah memperlakukan kita dengan Sangat baik di sini. Setelah pembicaraan semalam, Kaisar sepertinya tidak lagi begitu mempermasalahkannya. Kali ini dia telah sanggup berbicara diplomatis. Baik. Maafkan saya karena telah membuat Anda sekalian kecewa pada awalnya. Saya ingin bertanya, Dengan care apa Anda yakin kalau Sang sangat layak untuk berdiplomasi dengan kita? Ini disebabkan karena Hang Utara bukanlah teman yang layak untuk bisa hidup berdampingan, Kata Hongyun kembali. Perdana Menteri segera melihat ke arah Zhao Hongyun, Dia berkata, Berdasarkan apa Anda merasa kalau Koguryo tidak boleh bersekutu dengan mereka? Ini disebabkan Hang Utara bukanlah bangsa yang bisa pegang janji. Tiga tahun lalu, mereka mengoyak surat perdamaian dan mengerahkan pasukan ke selatan. Dalam peperangan kacau selama dua bulan, Akhirnya kedua pihak telah menyetujui gencatan senjata. Untuk itu, saya tidak yakin Hang Utara tidak akan mengulanginya kembali terhadap Koguryo. Semua kata-kata tersebut adalah ajaran Jiaji kepada Hongyun. Dia tahu Kaisar tentu akan melihat seberapa hebatnya putra Sang yang kelak akan jadi menantunya tersebut. Hang Utara berjanji akan mengirimkan upeti kepada kita tiap tahun jika kita membantunya. Bagaimana dengan Sang tanya Kaisar kembali? Ini bukanlah masalah upeti atau tidak. Mustahil Kaisar yang kaya raya dan memiliki rakyat yang sangat sejahtera teriming akan harta upeti yang tidak seberapa itu. Hang Utara adalah negara yang cukup berbahaya. Jika Sang sanggup dihancurkan, maka mereka akan menguasai Koguryo kembali. Ayah Anda Kaisar semenjak naik tahta tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jika Sang berniat menelan Koguryo, tidak mungkin akan memintaan Anda berdiplomasi dan mengikat tali perkawinan dengan keluarga Kaisar. Kata Hongyun kembali. Setelah berpikir-pikir, Kaisar Koguryo tertarik juga. Dia pikir selama Sang berkuasa, meski kedua negara tidak terlibat perang tetapi tidak sekalipun Sang mencari masalah padanya. Sedang para menteri sepertinya kurang senang. Kenapa Anda bisa mengatakan hal yang belum jelas di masa depan tanya Perdana Menteri dengan sikap yang kurang senang? Negara Anda sangat jauh letaknya dengan negara Sang. Selain itu, jika kedua negara hidup berdampingan tentu sangat sejahtera. Meski sekarang negara kita adalah terpisah melalui kelautan, jika Koguryo bersedia berdiplomasi, tentu kedua negara akan sangat terbina hubungan kerjasamanya. Kami dari dinasti Song yang besar tidak akan pernah melanggar tapal batas Koguryo untuk selamanya. Untuk masalah ikatan pernikahan, tentu harus sesuai kesetujuan Putri Chongjul sendiri. Kita dari pihak Song tidak sekalipun akan memaksa, kata Hong Lin kembali dengan tenang dan hormat. Haha. Bagus, bagus, untuk masalah ini izinkan saya berpikir dahulu, kata Kaisar Guangjong. Kalian antarkanlah para utusan dari dinasti Song besar untuk beristirahat. Pindahkanlah tamu kita ini ke istana belakang. Layani mereka dengan baik. Setelah memberi hormat, pangeran dan teman-teman segera menuju kembali ke Wisma ke negaraan dan segera akan pindah ke istana yang baru. Sementara Kaisar dan para menterinya belum meninggalkan gedung. Kaisar. Apa kata-kata mereka bisa dipercaya tanya Perdana Menteri. Kaisar hanya diam, tetapi dia melihat ke arah Chongjul, putrinya. Untuk masalah tersebut semua diharapkan supaya tenang saja. Zhao Kuangyin adalah orang yang istimewa, dia adalah naga sejati di daratan tengah. Tentu semua kata-katanya bisa dipegang, kata Chongjul dengan tersenyum. Kenapa kamu bisa berkata begitu pula tanya Seng Ayah Heran? Kalian masih ingat Cai Zhongxun, puteranya Cai Ryong? Meski dia melakukan pemberontakan, dia dilepas juga oleh Zhao Kuangyin. Ini bukan dikarenakan Zhao termasuk tipe Kaisar lemah. Dia sangat berbudi, dia juga adalah seorang Kaisar yang bertanggung jawab. Jadi untuk sekarang, Ananda yakin diplomasi dengan Sang tentu akan jauh lebih baik daripada Han Utara, kata Chongju. Kamu memang sangat pintar, saya memang ingin melakukan diplomasi dengan Sang. Apalagi tadinya Pangeran Sang sangat tangkas memberi jawaban kepada kita tanpa ragu-ragu. Saya rasa tidak akan ada masalah, kata Kaisar kembali dengan tersenyum. Jieji dan Pangeran serta teman-temannya telah pindah ke istana baru. Istana ini letaknya Satuli dari Aula Utama Kekaisaran. Kali ini Kaisar telah meminta pelayannya melayani mereka dengan sangat istimewa. Mereka tentu sangat senang karena kelakuan Kaisar telah berbeda dengan kemarin. Kakak kedua, apa benar semalam yang datang mengintip itulah Chongju tanya Wei kepada Jieji. Jieji segera menceritakan dengan sangat lengkap tentang pengejarannya. Yunying yang mendengarkannya sepertinya kurang senang. Dia merasa Chongju menaruh hati pada Jieji, dalam hatinya ada rasa cemburu pada Putri Chongju. Kalau begitu kita tentu akan aman saja. Sepertinya Putri Chongju bukanlah orang sembarangan, kata Wei. Betul, dia adalah seorang yang sangat cerdas. Mungkin kecerdasan dia setara dengan Ksufen. Untuk selanjutnya kalian harus agak hati-hati jika bertemu dengan Putri itu, kata Jieji seraya melihat ke Yunying. Tetapi Yunying hanya tertunduk, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Sorenya, Putri Chongju sendiri yang datang menjenguk tamu istimewa Kekaisaran Sang itu. Anehnya, bukan pangeran Zhao Hongying yang dia cari, melainkan adalah Jieji saja. Semua juga merasa aneh dengan tindakannya Chongju. Apalagi Yunying, sepertinya dia sudah sangat cemburu kepadanya. Mau tidak mau, Jieji juga menyetujui pertemuannya dengan si Putri. Mereka berdua berjalan di taman samping istana. Setelah duduk, Putri berkata kepadanya. Bagaimana pelayanan pihak kita? Apakah menyenangkan tanyanya sambil tersenyum kepada Jieji? Sambil memberi hormat pelan Jieji berkata. Tentu, sangat istimewa pelayanan Koguryo kepada kami. Tentu kami sangatlah bergembira. Bagus kalau begitu. Mengenai masalah kemarin, saya meminta maaf karena telah mengecewakan kalian, kata Putri itu dengan sangat sopan dan lembut. Itu bukanlah masalah yang besar. Ini sangatlah wajar mengingat perlakuan dari bangsa Cina Daratan kepada kalian sebelumnya. Wajar saja jika Koguryo membenci bangsa kita, kata Jieji dengan sopan. Suasana terasa sangatlah formal, tidak seperti semalam ketika dia bertemu dengan pria itu di hutan kecil. Untuk mencairkan suasana, Concu mencari care ngobrol seperti biasa. Oh ya, bisa Anda ceritakan? Kabarnya dahulu Anda menghilang, setelah itu Anda kembali. Banyak yang mengatakan kalau Anda telah tewas. Kenapa bisa begitu? Jieji sebenarnya enggan menjawab pertanyaan ini, tetapi dia tahu kalau tidak. Menjawabnya maka seakan tidak menghormati Putri karena mereka hanyalah utusan. Kemudian dia menceritakan keberadaannya selama 10 tahun terakhir. Bagaimana dia sampai di Dongyang? Bagaimana dia menyelidiki ilmu pemusnah raga dan terakhir tanpa terasa 10 tahun telah sampai dengan cepatnya? Semua hal diceritakan oleh Jieji kecuali hubungannya dengan Ksu Fen serta Yunying. Putri Concu yang mendengar Jieji menceritakan kisah hidupnya dalam 10 tahun terakhir terpesona. Dia melihat Jieji dengan dalam-dalam, sepertinya dugaan Yunying memang benar, Putri Concu menyukai pemuda tersebut. Mereka berbicara selama beberapa jam, terakhir mereka makan sama-sama di ruang makan istana. Wei, Pangeran dan Ksialing sangat aneh melihat tingkah Putri Concu. Bahkan mereka sendiri tidaklah diajak ke sana. Mereka mendengar perihal itu dari pelayan-pelayan istana ketika menanyakan keberadaan Jieji. Sementara itu, Yunying malah ngambek. Sepertinya rasa cemburunya telah sampai di puncak. Dia mau pura-pura untuk menjenguk Jieji di sana, tetapi dirasakan hal tersebut sangatlah tidak dewasa. Dia hanya tidur di ranjang saja, dan tidak mau keluar kamar. Dari mulutnya berkomat kamit. Setelah malam benar, Jieji akhirnya pulang kembali ke kediamannya. Kakak kedua, Paman, Guru, sahut mereka bertiga ketika melihat Jieji. Mereka merasa aneh dengan Jieji, kenapa Tuan Putri malah mengajaknya berdua saja di sana. Jieji segera menceritakan apa yang mereka ngobrolkan. Dan tanpa terasa cakap-cakap itu memakan waktu lebih dari lima jam. Dia mengatakan kalau Putri Concu memang adalah seorang wanita yang sangat cerdas, dia cepat menangkap kata-kata seseorang. Selain itu dia juga mendalami sastra yang sangat rumit. Meski umurnya baru 23 tahun, dia tidak seperti nona-nona umumnya pada umur tersebut. Mana si jangkrik kata Jieji? Jangkrik di sini maksudnya tentu Yunying. Soalnya setiap dia berbicara panjang lebar, pasti ada seseorang yang di sampingnya memotong pembicaraan itu tetapi kali ini dia tidak ada. Kakak kedua, Sepertinya nona itu ngambek, karena kamu tidak pulang. Bahkan tadi dia tidak keluar makan tuh, kata Wei Seraya tersenyum geli. Jieji segera menjenguk Yunying di kamarnya. Dilihatnya lilin kamarnya telah padam. Jieji mengira bahwa dia telah tidur. Dia berdiri cukup lama di depan pintu. Pelayan-pelayan di sana melihatnya juga merasa aneh. Keesokan harinya, pagi sekali, putri Concu telah keluar untuk meminta Jieji bareng bersamanya kembali. Kali ini mereka berkeliling kota Piyungyang. Sebenarnya Jieji ingin menolak keinginan putri tersebut, tetapi dia sendiri tidak mempunyai daya. Oleh karena itu, Jieji cuma melayani putri tersebut apa adanya. Melihat keramaian kota selama satu jam, akhirnya mereka memutuskan untuk duduk di sebuah restoran besar di ibu kota itu. Oyea, Anda belum menceritakan tentang kekasih Anda, kata putri Konguryo ini. Jieji cuma diam, dia tidak berniat menjawabnya. Melihat tingkah orang, putri segera tahu. Sepertinya nona yang ikut bersamamu itu ngambek, kata Concu. Jieji lumayan terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Tetapi tanpa perlu berpikir, Concu telah memotongnya. Pelayan mengatakan kalau nona itu tidak keluar makan semalam, selain itu dengan cepat dia juga telah tidur. Dan pelayan memberitahukan bahwa kamu berdiri cukup lama di pintu kamarnya, kata Concu seraya tersenyum. Benar, saya memang berdiri di sana beberapa lama. Hubungan saya dengannya adalah seperti kakak dan adik saja, kata Jieji dengan pendek tanpa mempertunjukkan sedikitpun reaksi di wajahnya. Tetapi tidak sama pemikiran nona itu kepadamu. Apakah kamu mencintainya? Tanya Concu kembali. Jieji tidak mampu menjawabnya, dia tidak tahu bahwa Concu akan memberikan pertanyaan yang sebegini bingung. Dia hanya tertunduk tanpa mampu menjawab. Dari wajah Anda, saya tahu. Sedikit banyak kamu sangat mengkhawatirkannya kan? Selain itu, dalam hati Anda sepertinya memang lagi bermasalah, kata Concu sambil melihat ke wajah Jieji dengan serius. Saya rasa memang sedemikian, kata Jieji pendek sambil berpikir. Memang benar, jika hati Jieji sebelumnya tidak ada ksuven. Sangat mungkin Jieji telah tergila-gila kepada Yunying. Tetapi lain halnya dengan sekarang, gejolak perasaannya sangat susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau begitu kejarlah dia, jangan membiarkannya sendiri. Maafkan kesalahanku yang terlalu akrab denganmu sehingga menimbulkan kesalahpahaman padanya, kata Concu kemudian. Jieji segera meminta pamit pada puteri tersebut. Jieji sangat canggung menghadapi puteri Concu. Dia sepertinya terikat sangat akan kehadiran Concu, meski dia tidak mengatakannya. Namun Concu sepertinya mengerti bagaimana keadaan hatinya Jieji. Setelah mengetahui Jieji kembali keluar dengan puteri Concu. Di depan kamar Yunying pas di tangga, dia duduk terbengong-bengong. Dari dalam mulutnya terdengar dia berkata-kata. Kurang ajar, sialan. Lelaki tidak bertanggung jawab, kemudian kembali terdengar. Kalau ketemu nantinya, akan ku jambak rambutnya dan ku seret pulang ke HVI. Haha, katanya kepada diri sendiri. Sesaat kemudian terdengar suara seorang pria. Siapa yang kurang ajar? Yunying segera terkejut luar biasa. Dia lihat ke arah datangnya suara. Pemuda yang menyapanya adalah Jieji adanya. Langsung dia berpaling pura-pura tidak melihatnya. Jieji segera menuju ke arah si Nona berpaling, kali ini katanya. Siapa yang sialan katanya meledek Nona tersebut. Tetapi si Nona sama sekali tidak bereaksi, dia palingkan wajahnya ke arah berlawanan. Lelaki tak bertanggung jawab. Kamu mau jambak rambut siapa sambil kau bawa ke HVI? Siapa yang beruntung sekali kata Jieji kembali meledeknya. Namun Yunying hanya duduk diam tak bersuara dengan wajah yang kelihatan sedang marah-marahnya. Kemudian terakhir dia tundukkan kepalanya untuk tidak melihat kemana-kemana lagi. Jieji cukup bingung juga dibuat si Nona yang sedang ngambek ini. Sejenak dia hanya duduk di sebelah Yunying. Tetapi tidak lama, dia telah mendapatkan sebuah akal. Segera dia menuju ke kamar pintu Yunying, dia buka pintunya lebar-lebar. Setelah itu dia menuju ke arah lemari. Kembali lemari itu dia buka dengan lebar, tetapi tidak menutupnya kembali. Dia melakukan hal yang sama untuk jendela, laci, serta semua taplak yang menutupi meja atau tempat fas bunga. Yunying sempat berpaling sebentar ke belakang karena suara dibukanya banyak barang di dalam cukup mengganggunya, dan dia melihat hal yang sangat aneh. Bagian dalam ruangannya telah diacak-acak Jieji yang seakan sedang mencari sesuatu barang. Setelah membukanya, Jieji menutup kembali semuanya. Dengan cepat, dia buka lagi semuanya. Keadaan terlihat sama kembali, semua barang yang bisa dibuka di ruangan itu kembali terbuka. Yunying sudah tidak tahan melihat perlakuan pemuda itu. Saat si pemuda menutup kembali semua barang di kamarnya kecuali pintu. Yunying segera beranjak ke dalam. Apa yang kau cari itu katanya dengan sedikit lantang dan dalam keadaan marah. Jieji segera melihatnya dengan dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia tersenyum. Tentu, suaramu itu. Yunying segera tertawa geli. Mereka berdua tertawa keras di dalam kamar itu. Tidak disangkanya Jieji akan menggunakan care tersebut untuk membuatnya bersuara kembali karena cemburu butanya. Dasar bodoh. Kenapa malah kamu yang marah-marah jadinya kata Jieji setelah suasana kembali cair. Tidak, habis kamu tidak pulang sih dan terus-terusan dengan putri itu. Kata Yunying sambil tertunduk malu. Janganlah kamu berpikiran seperti itu, Ying. Kamu pikir saya sangat suka ngobrol tanpa tahu waktu dengan putri itu? Saya bukanlah orang demikian, kamu juga tahu tujuan kita kemari adalah apa. Mana mungkin saya bertindak begitu lancang, kata Jieji kembali dengan sangat pengertian kepadanya. Iya, saya memang bersalah. Sebenarnya saya. Saya cemburu-cemburu buta. Terhadapnya, sahut Yunying. Sebenarnya Yunying cukup susah mengucapkan kata-kata seperti ini, tetapi baginya mau tidak mau harus mengatakannya. Jieji yang melihatnya segera datang dengan pelan, dia peluk nona ini dengan perlahan. Saya sangat menghargai adanya dirimu. Adanya dirimu telah membuatku cukup kaya tanpa kekurangan apapun. Percayalah kepadaku, kata Jieji pelan kepadanya. Sebenarnya Jieji juga sangat menyayangi Yunying, dia tidak menganggapnya sebagai ksufen lagi. Dia merasa sudah saatnya dia berpikiran hidup baru seperti keinginan terakhir ksufen kepadanya. Kali ini dia merasa harus memanfaatkan kebersamaan mereka dengan baik. Kemudian Yunying membalas pelukan pemuda itu. Mereka saling berpelukan selama beberapa lama. Yunying sangat senang, dia tutup matanya dan menikmati saat-saat berada dalam pelukan pria yang dicintainya itu. Ayo, kata Jieji kembali. Pergi kemana tanya Yunying. Tentu berkeliling kota. Kamu sangat suka pada awalnya kan? Tujuanmu tak lainkan melihat pemandangan serta kebudayaan Koguryo. Selain itu, sepertinya kamu sudah tidak makan dari semalam. Kata Jieji kembali sambil tersenyum. Yunying hanya menganggupkan kepalanya pelan sambil tersenyum manis sekali. Waktu itu sudah siang, mereka berjalan berkeliling kota sambil berpegangan tangan. Mereka duduk di rumah makan, serta berkeliling keluar kota untuk menikmati pemandangan khas Koguryo. Sampai sore menjelang malam, mereka barulah kembali ke istana. Wee yang pertama melihat mereka berdua pulang. Dia senang karena si Nona tidaklah ngambek lagi. Dan dari wajahnya nampak keceriaan yang sangat. Dia segera meledek mereka berdua. Wah, suami istri akhirnya pulang juga. Bagaimana dengan pemandangan kota Koguryo? Haha, bisa saja kamu dik. Saya hanya menemani nyonya rumahku berjalan-jalan saja, kata Jieji seraya bercanda. Yunying tertunduk malu. Dia malu terhadap kata-kata canda mereka dan juga terhadap dirinya sendiri yang bersikap sangat tidak dewasa. Dalam hatinya dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oh ya kak, apa kamu akan menyelidiki buku itu? Tanya Wee kembali kepadanya dengan berbisik pelan. Betul. Saya harus mencari tahu di istana, pasti ada yang tahu keberadaan buku itu. Malam ini cukup aku dan Yunying yang menyelidiki. Dik, kamu tolong lindungi pangeran, kata Jieji dengan pasti. Baik kak, serahkan kepadaku saja, kata Wee sambil tersenyum. Tengah malam, tampak dua bayangan melesat dengan ringan tubuh yang sangat tinggi. Tujuannya adalah atap kamar tidur Kaisar Guangjong. Dengan cepat, mereka telah sampai di atap kamar tidur Kaisar dengan tanpa suara. Apa kamu yakin kalau buku itu ada di sini? Kata seorang wanita yang tentunya adalah Yunying. Hektometer, Jieji hanya mengangguk saja. Lalu bagaimana kita masuk mengambilnya? Saya belum menemukan caranya. Kita harus menilih kelakuan Kaisar itu terlebih dahulu. Hari ini mungkin kita bukan datang untuk mencuri, kata Jieji. Dibukanya atap genteng di atas kamar Kaisar dengan sangat perlahan. Dia mengintip ke dalam ruangan. Kaisar Guangjong memang belumlah tidur. Dia duduk di meja tulisnya dalam kamar. Dia menulis beberapa aksara Koguryo di atas putihnya kertas. Sepertinya itulah kaligrafi. Jieji berpaling sebentar ke seluruh ruangan. Dilihatnya dengan cermat. Apakah ada buku yang mereka cari itu? Tetapi judul buku yang dilihatnya hanya dalam aksara Koguryo. Setelah mencapai sudut mati, Jieji menutup kembali gentengnya dan beralih ke sudut lainnya. Dibukanya kembali genteng dari arah lain untuk melihat keberadaan buku itu. Dari sudut, dia sempat melihat adanya buku aneh yang memiliki judul aksara Cina. Dari jauh dia hanya bisa mengkonsentrasikan mati untuk membaca judul buku tersebut. Untuk sesaat, Jieji terkejut. Karena dia bisa membaca dengan lumayan jelas bahwa itulah buku yang berjudul Kisah Ilmu Pemusnah Raga. Dengan segera dia mengajak Yunying pulang ke kediaman mereka. Di sana telah berkumpul pangeran Hong Yun, Wei dan Ksi Ling. Jadi buku itu betul ada di ruangan kamar tidur kasar? Jadi bagaimana kita bisa mencurinya? Tanya Wei kepadanya. Berpikir sebentar, Jieji kemudian berkata. Saya ada sebuah akal, kata Jieji. Lalu dibisikinya mereka bagaimana caranya yang terbaik untuk mencuri buku itu. Keesokan harinya sore, Jieji dan Yunying keluar kota. Mereka kembali menikmati pemandangan yang indah dan khas dari negeri Koguryo. Sementara itu, pangeran, Wei dan Ksi Ling segera meminta bertemu dengan putri Concu. Mereka mengatakan kalau pangeran ingin mengajaknya ngobrol-ngobrol. Dengan membawa penerjemah, mereka mengajak putri Concu untuk berbicara di pavilion danau kecil dekat taman. Ngobrol-ngobrol mereka memang terasa agak kaku. Sebenarnya putri Concu adalah orang yang dingin, maka tidak heran Jieji sangat canggung menghadapinya. Bahkan terhadap Jieji yang dikaguminya saja dia lumayan dingin, apalagi terhadap orang yang tidak begitu dikenalnya seperti mereka. Pembicaraan dengan putri Concu adalah salah satu taktik untuk membuatnya tetap tinggal di daerah sana. Karena malam ini Jieji telah bertekad untuk mencuri buku tersebut. Ketika mendekati malam, terlihat kembali dua orang yang memakai pakaian nan hitam telah siap di atap kamar tidur kaisar. Jieji membuka genteng atap kembali, dilihatnya kaisar Guangjong tidak berada di dalam ruangan. Saya akan mencoba masuk ke dalam, kamu di sini saja sekalian melihat keadaan ya, kata Jieji sambil mengambil sebuah peralatan yang berupa benang halus dari dalam saku bajunya. Yunying hanya mengangguk. Dengan cepat, Jieji ke arah belakang kamar tidur. Dia memasang alat yang dipegangnya dengan perlahan di lubang kecil jendela. Sekali tarik dengan ringan, jendela telah terbuka. Dengan perlahan dia mulai mau masuk. Tetapi kali ini dia terkejut, di lantai seperti ada sesuatu alat yang lumayan dikenalnya. Itulah keamanan ruangan tidur kaisar. Ruangan ini terdiri dari papan yang cukup besar. Di bawahnya tergantung tali halus yang menggantungkan banyak lonceng. Jika ada yang menginjaknya dengan pelan saja, maka lonceng akan segera berbunyi. Tombol utamanya berada di depan ruangan masuk. Dia juga tidak sanggup mencapainya. Setelah berpikir beberapa lama sambil menilik ruangan itu, dia mendapat akal yang mendadak. Meski akal ini cukup berbahaya, tetapi dia yakin bisa berhasil. Di sebelah jendela, ada sebuah pot keramik yang cukup besar. Dia membawanya dan langsung kembali menuju ke atap. Yunying yang melihat Jieji datang sambil membawa pot tentu heran luar biasa. Kenapa pemuda ini yang masuk ke dalam mencuri buku malah keluar sambil mengambil pot? Jieji segera membisikinya pelan. Sesaat itu, Yunying segera mengangguk dan mengatakan telah mengerti. Dia menuju melalui atap depan ke lapangan di bawahnya dengan gerakan ringan tubuh yang biasa-biasa saja. Setelah Yunying hampir sampai ke bawah, dengan sebuah lemparan luar biasa hebat, Jieji melempar pot itu. Pot jatuh sekiranya 200 kaki lebih dari atap ruangan kamar istana dan pecah. Tentu para penjaga sangat terkejut. Mereka segera beranjak ke arah pot yang pecah, mereka sempat melihat bayangan hitam melewati di depan pot yang pecah itu. Penjaga dengan cepat telah sampai ke tempat pot pecah. Berbarangan itu, segera suara lonceng dalam kamar kaisar berbunyi. Dengan cepat dan takut, semua penjaga segera kembali. Mereka membuka pintu ruangan kaisar, dan segera menilik dengan cermat, ternyata tidak ada orang di sana. Semua jendela kamar dan pintu belakang telah tertutup. Jieji menggunakan tipu memancing harimau turun gunung. Bukannya dia takut tidak mampu melawan belasan orang serdadu yang berjaga, tetapi dia tidak mau mencari masalah. Kaisar segera tahu bahwa ruangannya telah kemasukan orang. Dia beranjak cepat ke dalam sana. Setelah meneliti barang-barangnya, dia telah tahu benda apa yang hilang. Tetapi di tempat benda yang hilang tersebut terlihat sebuah kertas yang bertuliskan Aksara Koguryo. Saya datang meminjam buku. Saya akan mengembalikannya jika sudah tidak diperlukan lagi. Kaisar hanya terbengong-bengong. Dia tidak menyalahkan para penjaganya, karena dia tahu benar bahwa orang yang mencuri buku itu bukanlah orang sembarangan. Jieji dengan gerakan luar biasa cepat menuju ke arah luar kota. Tadinya dia membisiki Yunying untuk berpisah dengannya dahulu. Yunying mengambil arah selatan kota, sedang Jieji mengambil arah barat kota untuk keluar. Tentu Jieji yang kabur akan dilakukan dengan terang-terangan dan berharap ketahuan oleh penjaga, sehingga penjaga kota bisa memastikan bahwa pencuri telah lari keluar kota. Tetapi lain halnya dengan Yunying, dia memintanya untuk diam-diam dan gesit tanpa ketahuan dan segera keluar kota. Setelah itu rencananya Jieji akan ketemu dengan Yunying di arah timur kota tempat mereka keluar tadinya dan kembali masuk ke kota dengan wajah yang tidak berdosa. Tetapi, ketika Jieji sedang mendekati hutan di mana dia pernah bergebrak sebentar melawan Conchu, dia merasakan hal yang sangat aneh. Dari arah belakangnya, sepertinya ada yang sedang mengejar. Hawa tenaga dasyat sedang menuju ke punggungnya. Dia sempat berpaling sambil terus berlari kencang. Dilihatnya sekilas orang yang mengejarnya. Orang ini berpakaian putih, gerakannya luar biasa cepat. Tanpa banyak bicara, Jieji segera meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang segera dinaikan. Ilmu ringan tubuh Jieji sudah sangat luar biasa. Kecepatannya di dunia mungkin sudah tidak ada bandingnya lagi. Dan orang yang sanggup mengejarnya pun sudah sangat sedikit dan hampir tidak ada. Jieji cukup terkejut, pengejar yang mengejar tersebut hampir sejajar ilmu ringan tubuhnya dengannya. Meski terpaut seratus kaki, mereka berdua segera melesat dengan cepat. Tanpa terasa pengejaran sepanjang lima li telah dilakukan. Sampailah mereka ke sungai kecil. Jieji segera berbalik dan berhenti sambil menunggu sampainya pengejar. Sesaat kemudian, pengejarnya juga telah mendarat. Jieji memandangnya dengan dalam-dalam. Orang ini mempunyai tinggi hampir enam kaki, sedikit lebih tinggi darinya. Penampakan wajahnya lumayan jelas, karena rembulan malam ini tidak tertutup mega. Dilihatnya kembali wajah orang tersebut, mungkin umurnya sekitar 60 tahun lebih. Nafas pengejar tersebut biasa-biasa saja. Ini bisa dikatakan bahwa pengejarnya mempunyai tenaga dalam yang setara dengannya. Sedang si pengejar lebih merasa aneh, dia tidak menyangka orang yang berpakaian gelap dan menutup wajahnya ini sangat hebat. Selama ini dia merasa bahwa di dunia ini dia sudah tanpa tanding. Tentu ini sungguh adalah hal yang sangat mengherankan. Ada apa Anda terburu-buru keluar dari gerbang kota? Tanya orang tua tersebut. Wah, Anda betul hebat. Saya merasa yang sanggup mengejarku di dunia ini sudah tidak ada lagi. Ternyata hari ini ketemu dengan Anda, Loh Tsiem Pai, kata Jieji dengan serius raya mengalihkan pembicaraan. Orang tua ini terkejut ketika mendengar suara Jieji. Dia berpikir orang di depannya paling tua hanya berusia 40 tahun, tetapi kungfunya telah begitu hebat. Dia sangat heran dan penasaran, ingin sekali dia mencoba kungfu pemuda tersebut. Betul. Bagaimana kalau kita bertanding kata orang tua ini segera kepadanya? Anda jauh lebih tua dariku, mana mungkin saya bisa menjadi tandingan Anda tanya Jieji dengan sopan. Hahaha. Kungfu tidak melihat usia. Kemajuan yang mengagumkan tentulah. Sangat layak. Anda hanya berusia palingan 30 tahun lebih. Umurku satu kali lipat darimu, tetapi kungfemu mungkin sudah satu kali dariku, katanya dengan tertawa keras. Tidak. Loh Tsiem Pai terlalu merendah. Dengan kata-kata seperti ini, saya sudah sangat tidak nyaman. Mohon Loh Tsiem Pai menyebut nama besar Anda, supaya dari pihak muda merasa tidak kurang ajar, kata Jieji seraya memberi hormat padanya. Namaku Zeng Kian Hao. Orang-orang dunia persilatan memanggilku Peinan. Yang. Kata orang tua tersebut seraya tertawa. Jieji sangat terkejut. Peinan yang adalah sebuah nama yang merupakan gosip dari dunia persilatan saja, hampir tidak pernah ada orang yang bertemu dengannya. Kali ini dia dapat bertemu langsung. Tentu hal ini sangat menyenangkan Jieji, dia sangat ingin mencoba kungfunya dari dulu. Apakah benar kalau Peinan yang itu sangatlah sakti? Tidak disangka Loh Tsiem Pai adalah tokoh dunia persilatan yang paling terkenal itu. Kata Jieji sambil menghormat dalam kepadanya. Nama saya adalah Dekisai Ko Oda dari Dong Yang, katanya kembali. Kian Hao yang mendengar keluarga Oda sempat terheran sebentar. Dekisai Ko Oda. Jadi Anda punya hubungan dengan Hikatsuka Oda dari Dong Yang itu tanya Kian Hao dengan agak keheranan. Tentu. Dia adalah hayahku. Kata Jieji kemudian. Hahaha. Zeng Kian Hao tertawa dengan ras. Tetapi tertawanya ini di. Iringin dengan tenaga dalam. Jieji hanya tenang saja melihat tingkah orang tua tersebut. Kalau begitu inilah yang namanya teman lama. Dia pernah menjadi sahabatku selama berpuluh tahun. Tidak disangka malah aku bertemu dengan anaknya di sini, kata orang tua ini dengan girang. Ada sesuatu hal yang inginku sampaikan pada Anda. Kata Jieji dengan serius. Hektometer. Ada hal apa? Tanya Kian Hao kembali. Saya adalah orang yang membunuh guru Anda, Lufeiden dan Baosanya adik seperguruan Lociempei, kata Jieji mengakuinya. Hahaha. Hebat, hebat. Pemuda yang jujur sangatlah kusukai. Mengenai guruku, itu adalah hal yang sudah lama sekali. Sekitar hampir empat puluh tahun yang lalu kami telah putus hubungan gara-gara guruku itu mau membunuhku. Selain itu, Anda juga tahu. Baosanya adalah adik seperguruanku yang menuruti guruku. Jadi sejak lama mereka berdua tidak punya hubungan lagi denganku, kata Kian Hao sambil tertawa keras kembali. Jieji yang sedari tadi menutup mukanya segera membuka kain di wajahnya. Peinanyang yang melihatnya tentulah sangat terkejut. Wajah temannya, Hikatsuka Oda terpampang jelas. Hari ini saya sangatlah bergembira. Tidak disangka benar apa yang Anda ucapkan itu. Anda sungguh mirip teman lamaku itu. Katanya kembali dengan ekspresi luar. Biasa gembira. Selang beberapa saat, orang tua yang tadinya dengan wajah girang. Sekarang telah berubah menjadi serius. Bagaimana jika kita mencoba kungfu sebentar? Sungguh sangat memalukan. Tetapi jika lo Jiempi ingin mencoba beberapa jurus. Yang mudah hanya bisa menerima petunjuk itu dengan senang hati, kata Jieji seraya tersenyum. Sesaat itu, hawa pertarungan telah membungkus. Jieji juga sepertinya tidak sabar, dia sangat bergembira bertemu dengan lawan setaranya. Dengan gerakan cepat luar biasa, Jieji segera menyerang dengan tendangan. Tendangan yang melesat sangat cepat ke arah dadanya dengan mudah ditangkis Kian Hao. Sesaat itu, Kian Hao mengeluarkan tapak untuk mengambil tempat yang terbuka di arah rusuk Jieji. Dengan langkah dao, dia menghindar. Tapak yang mengenai tempat kosong segera disapu ke arah Jieji yang menghindar. Dengan gerakan menarik sebelah kakinya ke belakang, kaki lain Jieji kembali menggunakan jurus tendangan maya pada. Benturan segera terjadi. Tapak tangan melawan tapak kaki. Keduanya terpental beberapa langkah ke belakang. Hebat anak muda. Tendangan maya padamu jelas lebih hebat daripada yang sanggup dikeluarkan teman lamaku itu, kata Kian Hao sambil tersenyum. Terima kasih lo Ciempe telah mengalah, kata Jieji dengan sopan. Kali ini Jieji mengubah jurus tendangannya. Dia datang dengan tendangan yang menyepu. Ketika hampir sampai, kelapak tangan Kian Hao segera keluar sinar sekejap. Sapuan tendangan kembali berlaga dengan tapak. Benturan ini dasyat, air sungai di sekitar segera bergelombang dasyat. Jieji terlihat terpental ke belakang sambil melayang, tetapi Kian Hao hanya berdiri tegak. Saat Jieji hampir mendarat, Kian Hao kembali datang dengan tapaknya dengan cepat. Sebelum sampai, dia melihat sinar sekejap yang datang luar biasa cepat padanya. Kian Hao sangatlah terkejut. Segera dia mengubah haluan tapaknya untuk menahan jurus yang datang sangat cepat itu. Kembali suara benturan tenaga dalam terjadi. Kali ini terlihat Kian Hao lah yang terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah sanggup berdiri dengan baik akibat dorongan tenaga dalam. Kian Hao tertawa. Haha, kita betul seimbang. Tidak disangka kamu juga menguasai jurus ilmu jari Dewi Pemusnah. Anak muda, kamu itu makin lama makin menarik, kata Kian Hao yang senang. Sesaat ketika kata-katanya selesai diucapkan. Kembali di arah pal tapaknya, kali ini tapaknya sangat berbeda dengan tapak sebelumnya. Tapak ini sangat terkenal di dunia persilatan, yaitu tapak maya pada. Jiyeji yang melihatnya segera mengubah suasana pertarungan. Dia patahkan sebuah ranting pohon yang pendek di sebelahnya. Dia tidak memakai pedang yang dipinggangnya, karena dirasa sangatlah tidak adil bagi Kian Hao. Ketika keduanya telah siap, Kian Hao segera melesat cepat. Tapak maya pada telah mengancam dengan luar biasa cepat. Jiyeji yang melihatnya, segera mengeluarkan jurus pedang ayunan dewa tingkat ke-6. Dia memakai ranting yang menusuk ke arah tapak. Ketika ranting hampir sampai ke tapak terbuka, jurus Jiyeji segera berbelok mengancam ke tenggorokan Kian Hao. Dengan segera tapak yang sempat keluar itu dia tarik untuk melindungi tenggorokannya. Tusukan ranting pas mengenai tapaknya. Benturan tenaga dalam pun segera terjadi. Ranting yang dipakai Jiyeji segera koyak menjadi beberapa ratus bagian kecil. Ketika hampir sampai tubuh Jiyeji ke tapak Kian Hao, dia mengerahkan tapaknya yang paling dasyat. Seriaya berputar tubuh, dia juga memutar lengannya satu lingkaran penuh. Dan segera mengarahkan ke tapak Kian Hao. Tapak berantai tingkat 1 melawan tapak maya pada tingkat 1 Kian Hao. Benturan kali ini sangatlah dasyat. Riakan air sungai makin menjadi. Tanah seakan bergetar sebentar ketika kedua tapak itu bertemu. Hasil pertarungan segera tampak jelas. Jiyeji cuma bersalto ringan ke belakang. Sementara Kian Hao terdorong ke belakang lumayan jauh sambil menyeret kakinya. Hebat! Saya telah tahu kalau Anda tidak mungkin hanya menguasai beberapa ilmu kungfu saja sudah demikian hebat. Tidak disangka jurus yang telah hilang di jagad persilatan itu masih dikuasai olehmu. Ilmu pemusnah raga. Haha, tertawa Kian Hao dengan dras. Ilmu pemusnah raga? Saya tidak tahu artinya. Ini hanya tapak berantai ciptaanku dengan menggabungkan semua jurus yang pernah ku pelajari, kata Jiyeji tentu dengan keheranan luar biasa sekali. Kenapa Kian Hao bisa mengatakan kalau jurusnya adalah ilmu pemusnah raga? Ilmu ciptaanmu? Sangat heran. Jurus ilmu pemusnah raga adalah sesungguhnya gabungan dari beberapa ilmu hebat di dunia persilatan. Kamu datang ke istana tentu ingin mencuri buku kisah ilmu itu kan tanya Kian Hao kembali. Betul lo Ciempi. Beberapa tahun lalu di Konguryo, atas petunjuk seseorang dalam suatu mimpi. Dia memintaku untuk menggabungkan semua jurus yang ku pelajari menurut semua inti semesta, yaitu air, tanah, angin dan api. Sehingga saya menciptakan jurus tapak yang lima tingkat itu, kata Jiyeji dengan jujur kepadanya. Apa? Jadi jurus itu adalah jurus ciptaanmu sendiri? Hebat nak. Saya sangat menyalutimu. Apa nama jurus tapak yang kamu ciptakan itu? Setelah pulang, lihatlah dengan jelas buku yang kamu juri itu. Pasti kamu bisa mengerti dengan baik apa maksud saya itu, kata Kian Hao kembali dengan tersenyum. Jadi begitu? Saya telah penasaran terhadap ilmu itu selama beberapa tahun lamanya. Ini adalah tapak berantai. Tidak disangka inilah jurus yang hampir sama dengan jurus dalam ilmu pemusnah raga, kata Jiyeji dengan agak keheranan. Tapak berantai. Hebat nak. Ini adalah tapak yang sangat cocok antara nama dan jurusnya, kata Kian Hao dengan puas. Oya alo ciptai, bisa Anda ceritakan kenapa tapak maya padamu sangat berbeda dengan orang yang menguasainya itu? Di sini tapakmu sepuluh kali lebih hebat dan cepat dari tapak yang biasa dikeluarkan, tanya Jiyeji kemudian. Sama sepertimu, sebenarnya saya menggabungkan tiga ilmu tapak ke dalam tapak maya pada. Sehingga jurus ini bisa dikatakan tapak pemusnah raga, kata Kian Hao. Saat selesai pembicaraan, keduanya mendengarkan langkah ilmu ringan tubuh yang dari jauh mendekati ke tempat mereka. Kian Hao segera meminta pamit pada Jiyeji. Dia memberi hormat kepadanya dengan sangat sopan. Jiyeji juga membalasnya dengan sangat sopan juga. Sesaat itu, dengan ilmu ringan tubuh tingkat tinggi segera ditinggalkannya sungai kecil itu. Beberapa saat, Jiyeji segera tahu siapa yang sedang mendekati tempat itu. Suara ringan tubuh yang sangat dikenalnya. Kemudian suara itu perlahan lenyap bersamaan dengan turunnya seorang wanita cantik. Haha, kamu menunggu ku tentu sudah tidak sabar, kata Jiyeji seraya tertawa. Tentu. Apa yang terjadi? Saya merasakan adanya hawa pertarungan di sini tadinya, sekarang kok jadi lenyap. Kata wanita ini ternyata adalah Yunying adanya dengan agak keheranan. Dia datang sambil membawa buntalan yang berisi baju mereka berdua. Saya akan menceritakannya begitu sampai di istana, kata Jiyeji kemudian sambil mengambil buntalan di tangan Yunying. Lalu dengan cepat, mereka mengganti baju mereka dan segera menuju ke timur kota untuk masuk kembali ke istana. Di dekat kota Piyungyang. Pintu timur. Dengan mengambil langkah yang pelan dan santai, mereka pura-pura memasuki kota. Penjagaan kota memang telah diperketat dengan sangat cermat bagi yang ingin meninggalkan atau memasuki istana. Karena mereka berdua jelas dilihat oleh penjaga ketika keluar dari kota timur, maka dengan sekembalinya mereka berdua, penjaga hanya mengizinkan mereka berdua masuk tanpa bercuriga. Jiyeji dan Yunying yang masuk ke dalam kota segera menuju ke kediaman mereka di belakang istana. Di sana telah terdapat tiga orang yang lainnya yaitu Pangeran Hong Yun, Wei dan Ksi Ling. Setelah mendengar bahwa pencuri telah kabur dari istana, Pangeran bertiga segera minta pamit pada Concu. Jiyeji sengaja meminta kepada teman-temannya untuk menyibukkan Concu. Karena di dalam istana, Jiyeji tahu yang berilmu tinggi hanya dia seorang. Oleh karena itu, selain menyibukkan dia maka akan sangat susah mengendap ke istana untuk mencuri. Tetapi Jiyeji dan teman-temannya sama sekali tidak tahu kalau Concu juga mengetahuinya. Setelah mereka duduk dan tenang sejenak, Jindu mulai menanyai kakak keduanya dengan suara pelan. Kakak kedua, apa yang kamu dapatkan? Seraya mengeluarkan buku di balik bajunya, dia memapangkannya di meja. Buku itu tertulis sangat jelas buku kisah ilmu pemusnah raga. Kamu belum menceritakan bagaimana kamu bisa bertarung hebat di sungai kecil itu, tanya Yunying kepadanya dengan mengerutkan dahinya. Betul. Mungkin lebih perlu jika ku ceritakan hal itu kepada kalian terlebih dahulu, kata Jiyeji kemudian. Wei dan Ksi Ling serta Pangeran agak terheran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jiyeji yang pulangnya agak telat dari waktu yang diperkirakan. Namun dengan segera, Jiyeji menceritakan bagaimana pertemuan dia dengan tokoh no satu dunia persilatan itu dan bagaimana dia dengannya bergebrak sebentar. Wah! Hebat! Bahkan peah nanyang saja sanggup kamu kalahkan. Tidak sia-sia. Aku mengagumimu sangat, kata Yunying sambil tersenyum bangga pada Jiyeji. Tidak juga. Kian Hao lebih hebat tenaga dalamnya dibanding diriku. Saya cuma. Untung-untungan menang melawannya. Ini cuma disebabkan karena adanya ilmu tapak berantai. Jika tidak, selamanya pun tidak sanggup ku desak dia, kata Jiyeji. Sambil tersenyum. Kalau begitu, memang benar gosip itu adanya? Pei nanyang betul-betul orang yang hebat, kata Wei Jindu. Betul. Dalam pertarungan tersebut, saya juga mutlak kalah padanya jika tidak. Kukerahkan tapak berantai. Dia benar manusia hebat luar biasa, kata Jiyeji yang memuji Kian Hao, pei nanyang. Oh ya! Saya benar penasaran, kamu tidak pernah menceritakan bagaimana kamu bisa menciptakan tapakmu yang sangat hebat. Itu kata Yunying yang memandangnya sambil mengerutkan dahinya. Jiyeji memandangnya dengan sekilas. Lain kali sajalah. Katanya dengan membuang mukanya. Tidak. Tidak bisa. Tempo lalu kamu sudah mengatakan untuk lain kali. Sekarang lain kali lagi nih. Masa mau kamu ke jambak pulang ke HFA terlebih dahulu baru mau. Kamu ceritakan? Atau jangan-jangan kamu mau aku dah jadi nenek-nenek dulu baru kamu ceritakan kepadaku? Kata Yunying saya bercanda dengannya tetapi dengan setengah niat memaksanya. Mereka hanya tertawa saja melihat tingkah kedua orang tersebut. Baik. Baik. Lagian waktu kita masih panjang, saya akan menceritakannya. Kata. Jiyeji kemudian dengan wajah kesal sambil memandang si Nona. Tetapi Yunying hanya tertawa gelis saja sambil memandangnya. Enam tahun lalu. Kota Yeetchen. Jiyeji seperti biasa. Dia berjalan menelurusuri wilayah satu kota ke kota lainnya dengan berharap bahwa dia bisa menemukan sisa petunjuk tentang ilmu nomor satu sejagat itu. Setelah tiba di kota Yee. Dia mendengar gosip di kota bahwa para pesilat dari daratan tengah sedang menuju ke utara padang pasir. Ada gosip baru yang menyatakan kalau ilmu itu ada di tanah tua Mongolia. Jiyeji yang sebenarnya tidak ada kerjaan lain tentu tidak bermasalah jika dia menyusul ke Mongolia. Dengan segera, dia melarikan kudanya ke kota tujuan lain dan memasuki wilayah Hong Utara. Setelah melewati kota Yee Ichou, Jiyeji telah siap menuju ke utara. Dari sana dengan jarak sekitar 100 li ke utara, maka tanah tua Mongolia bisa dicapai. Namun, dalam perjalanannya yang hanya beberapa li. Dia dicegat oleh seseorang. Siapa Anda? Mengapa menghalangi jalan kutanya Jiyeji sopan kepadanya? Tetapi orang ini hanya diang seribu bahasa sambil memandangnya beberapa saat. Jiyeji melihat perawakan orang tersebut. Umurnya palingan hanya 20 tahunan. Tingginya hanya 5 kaki lebih. Wajahnya sangatlah tampan, tetapi di pipi kanannya terdapat sebuah goresan yang lumayan panjang. Wajahnya sangat khas yaitu wajah khas orang Dongyang, begitu pula pakaiannya yang tidak mirip pakaian orang daratan tengah. Di tangan orang terpegang pedang panjang dengan sarung dan sedang berpangku tangan. Serahkan pedang di pinggangmu jika tidak ingin terjadi apa-apa dengan dirimu. Tanda petik. Kata orang tersebut dengan metu yang sangat dingin. Jiyeji segera sadar. Orang di depannya bukanlah sebarang orang. Segera hawa pembunuhan muncul dengan berdesir dan merindingkan bulu kuduk. Penyerang tanpa banyak bicara karena melihat reaksi Jiyeji yang enggan menyerahkan pedang, lalu dengan segera dia mencabut pedangnya. Pedang penyerang tidak lain tentu adalah pedang panjang dengan satu sisi tajam, katana. Pemuda aneh ini lari ke arahnya dengan kedua tangan siap di arah pegangan pedang. Gerakan pemuda itu sangatlah cepat. Jiyeji segera terkejut, dia segera melompat dengan ilmu ringan tubuh menjauhi kudanya dan melompat tinggi melewati pemuda itu. Sambil mencabut pedang di pinggang, Jiyeji segera mengeluarkan jurus pedang ayunan dewa. Tetapi jurus ini sepertinya dengan mudah ditahan penyerang. Dalam beberapa gerakan kelihatan Jiyeji sangat terdesak. Beberapa goresan telah jelas tertampak di tubuhnya. Jurus pedang ayunan dewa sepertinya bukan tandingan jurus pedang pemuda aneh tersebut. Mereka sempat bergebrak puluhan jurus. Jurus pemuda ini aneh dan sangat mengancam. Sementara Jiyeji hanya bisa menahan dan menghindar tanpa ada celah untuk menyerang baginya. Dalam satu ketika, jurus pedang pemuda itu makin mengancam. Dengan satu gerakan nandasyat, dia mengeluarkan hawanan tajam yang keluar dari katana. Jiyeji yang melihatnya, hanya bisa menahan hawa pedang dengan pedang ekor api. Namun tak ayal, Jiyeji terseret ke belakang dengan sedikit luka dalam. Lalu dengan gerakan yang teramat cepat sebelum Jiyeji siap benar kembali, pemuda ini loncat sangat tinggi. Dengan jurus membelah, dia segera membacok ke bawah. Yang diincarnya kali ini tentu batok kepala Jiyeji. Jiyeji sangatlah terkejut, dalam posisi ini dia serba salah. Mundur memang bisa, tetapi jika jurus membelah itu diubah menjadi membacok ke samping, maka riwayatnya pasti tamat ketika itu. Sepertinya kali ini dia tidak punya pilihan lain. Dengan gerakan pasti sambil menarik nafas, pedang yang datang sangat cepat itu segera dikepit dengan kedua tapak tangannya. Hawa di sekitar radius lima kaki segera tidaklah ramah. Tanah di bawah kakinya yang agak berpasir itu segera membelah membentuk lingkaran besar karena hawa penyerangan yang datang dari atas itu sangat dasyat. Dengan mengerahkan semua kekuatannya, si penyerang terus menekan. Sementara dari hidung dan bibir Jiyeji telah mengalir darah segar. Dalam keadaan serba bingung seperti itu, segera Jiyeji mendapat akal dadakan. Tidak dipedulinya lagi bacokan itu walaupun gerakan kali ini sangatlah berbahaya. Dengan seluruh tenaganya Jiyeji menyampingkan pedang yang sedang dikepitnya itu. Tidak dipedulikan bacokan itu mengenai dadanya. Dengan gerakan memutar dan bersalto, Jiyeji mengerahkan tendangan maya pada untuk menghantam perut si penyerang. 2. Tanda petik Suara tertendang sangat jelas. Sementara bacokan pedang juga sama mengarah ke bahu Jiyeji sampai ke perutnya. Dalam keadaan itu, keduanya jatuh terbaring. Jiyeji masih sanggup berdiri, karena luka itu hanyalah goresan. Sementara penyerang bangun dengan memegang perutnya yang tanpa perlindungan tadi ditendang dengan jurus maha dasyat. Penyerang tadinya segera muntah darah sangat banyak. Resiko kali ini dimenangkan oleh Jiyeji meski di tubuhnya juga terdapat sebuah goresan panjang. Yunying yang mendengarkannya dengan asik segera mendekati Jiyeji. Dia membuka bajunya dengan perlahan dan mengintip ke dalam. Goresan itu masih terlihat lumayan jelas di sebelah kiri bahu pemuda itu dan turun sampai dekat perutnya. Sesaat Yunying merasa tidak enak hati juga. Apa masih sakit? Tanya Yunying sambil mengerutkan dahinya. Jiyeji mendorong pelan kepala si nona sambil bercanda dengannya. Kalau masih terasa sakit sampai sekarang berarti suamimu ini bukan lagi manusia. Tanda petik. Mereka segera tertawa geli mendengar kata-kata Jiyeji. Kalau kamu ketemu sekarang, hajari dia sampai babak belur. Bagaimana? Tanya Yunying kembali. Tidak perlu. Jangan-jangan kungfu orang itu malah telah lebih tinggi dariku saat ini, kata Jiyeji sambil berpikir, diingatnya jurus kungfu pemuda itu yang sama sekali tidak ada celah. Jadi kalau begitu berarti kakak kedua sama sekali bukan tandingan si pemuda aneh saat itu kata Weijindu. Betul. Saat itu saya sama sekali bukanlah tandingannya meski di tanganku. Tergenggam pedang ekor api, kata Jiyeji seraya mengenangnya kembali kejadian itu. Jiyeji yang melihat penyerang sempat roboh, dengan segera dia menuju ke kudanya. Sambil memacu cepat, dia mengarahkan tujuannya yang tadinya adalah ke utara dan menuju ke arah timur. Penyerang yang tidak puas segera merapal jurus barunya. Dengan tarikan nafas panjang yang didengar Jiyeji dengan jelas walau terpaut puluhan kaki. Sebuah sinar terang berbentuk sabit segera keluar dengan luar biasa cepat. Kuda yang dinaiki oleh Jiyeji adalah kuda bintang biru. Kuda tersebut tahu bahwa bahaya segera mendekat. Meski dalam keadaan lari yang luar biasa kencang, dia bisa menghindari hawa pedang sabit yang sangat menusuk itu. Jiyeji sambil memegang dada segera mengikuti pergerakan kudanya yang menyamping menghindari hawa pedang. Hawa pedang yang lolos sempat bertemu dengan pohon kecil di samping mereka yang jaraknya sudah seratus kaki. Segera terdengar suara pohon terbacok yang sangat keras. Pohon langsung terbelah dua di tengah. Sungguh hebat jurus ini, meski jurus ayunan pedang dewa tidak mampu melakukannya. Dengan cepat, Jiyeji dan kudanya segera melaju. Segera dilihatnya tangan yang memegang dadanya. Darah sungguh banyak mengelir. Sesungguhnya arah Jiyeji adalah wilayah utara, yaitu Tanah Tua Mongolia. Dengan sangat sadar, Jiyeji tahu kalau si penyerang akan mencarinya kembali jika dia menuju ke Tanah Tua Mongolia. Oleh karena itu dia segera menuju ke Tanah Koguryo. Yang letaknya juga tidak begitu jauh lagi dari posisinya. Dalam lima jam, Jiyeji telah sampai di perbatasan antara Han Utara dengan Koguryo. Penjaga di sana memang sangat brutal terhadap orang luar. Mereka tidak suka orang Cina daratan yang sampai di sana. Belasan serdadu yang melihat seorang pemuda berkuda dengan cepat ke arah mereka. Dengan segera mereka berniat untuk mencegatnya, tetapi kuda bintang biru segera melesat dengan melompat sangat tinggi melewati para penjaga. Para penjaga hanya bisa keheranan, tetapi mereka tetap mengejar dengan cepat ke arah perginya orang tersebut bersama kuda yang lihai itu. Jiyeji segera memacu kudanya tanpa tujuan jelas. Bagai-nya yang terpenting adalah menghindar dari bahaya duluan. Selama dua jam dari perbatasan Koguryo, dia terus memacu kudanya ke arah timur. Beberapa saat kemudian, maka sampailah dia di sebuah danau kecil dekat hutan. Jiyeji segera turun dari kuda gagahnya, dan membuka bajunya yang telah berlumuran darah yang banyak. Lukisan Ksuven dan lima orang di gurun yang selalu bersamanya memang terkena bercak darah yang tidak sedikit. Jiyeji sepertinya lebih mementingkan lukisan itu daripada tubuhnya yang tergores pedang. Segera dia bersihkan lukisan itu dengan hati-hati. Bahan dari lukisan bukanlah kertas biasa. Kertas itu berasal dari daerah Persia yang sangat terkenal dan tidak gampang basah. Setelah membersihkan lukisan itu, Jiyeji cukup puas juga. Karena hanya sedikit bagian yang lusuh seperti terkena air, tetapi tidak sempat merusak lukisan tersebut. Setelah itu dia baru mengobati dirinya sendiri dengan mengoyak lengan bajunya dan membalut luka goresan yang cukup panjang, sementara beberapa goresan kecil tidak berarti apa-apa baginya. Selang beberapa jam kemudian, dia hanya bersemedi untuk mengobati luka dalamnya. Setelah selesai, Jiyeji merasa aneh juga. Dia sampai di sebuah tempat yang tidak ada penghuninya. Dia memperhatikan sekeliling, di sana terlihat pohon-pohon yang besarnya luar biasa, danau kecil di samping dengan air terjun yang kecil di hulu. Dia beranjak dari tempatnya sambil menunggang kuda untuk memeriksa sekeliling. Saat itu langit hampir gelap, dan matahari mulai tenggelam. Tanpa sadar, dia pun sudah mulai kelaparan. Diperhatikan buah-buah di pohon yang menjulang tinggi itu. Namun dia sama sekali tidak mengenal buah apa yang terdapat pada pohon. Dengan ilmu ringan tubuh, segera dipetiknya beberapa biji buah dari pohon yang menjulang tinggi. Kemudian dia perhatikan kembali buah berwarna orange tersebut. Di China Daratan, dia tidak pernah melihat buah semacam ini. Buah tersebut mirip jeruk, namun lebih besar. Besarnya sekitar besar buah melon. Karena tidak ada makanan yang bisa dimakannya, maka Jiyeji segera mengupas buah ini. Dengan lahap dia memakan habis tiga biji buah aneh itu. Karena tidak ada tempat pergi, sementara waktu telah lumayan malam. Jiyeji segera mencari tempat yang lumayan baik dan bisa keluar dari hutan untuk bermalam. Tetapi setelah dikelilinginya daerah tersebut, dia kembali merasa aneh. Karena tidak sanggup keluar dari tempat ini, seakan-akan dia selalu kembali ke danau kecil. Namun Jiyeji tidak ambil pusing mendapati fenomena ini, karena dianggapnya waktu telah malam, maka daripada itu susah untuk keluar dari wilayah yang mirip hutan tersebut. Dengan tidak berargumentasi lebih lanjut, dia mencari goa kecil atau tempat yang layak untuk bermalam di sana. Setelah beberapa saat, dia mendapati sebuah goa yang lumayan layak untuk ditempati. Karena tidak ada penerangan, maka dicabutnya pedang ekor api dari sarungnya. Sinar merah menyala segera tampak. Goa ini panjangnya memang tidak seberapa, tetapi cukup luas untuk ditinggalinya. Segera diperiksa dengan jelas apakah di goa ini terdapat binatang beracun atau tidak. Jiyeji berjalan beberapa tindak ke depan. Sesaat dia memandang sekeliling dinding. Tetapi langsung dia terkejut. Di dinding terdapat beberapa ukiran bahasa Cina, dan juga terdapat banyak ukiran bentuk manusia yang berlatih kung fu. Ukiran sebenarnya tidaklah diukir dengan senjata tajam biasa. Tetapi diukir dengan sebuah benda yang berwarna biru muda terang. Pedang ekor api yang mendekat ke dinding membuat ukiran aksara dan gambar menjadi terang berkelap kelip. Jiyeji yang melihatnya sangat terkejut mendapati fenomena semacam ini. Dan juga karena jurus kung fu di dinding sangat jelas dan sangatlah dikenalnya. Jurus kung fu itu tidak lain adalah jurus ilmu jari dewi pemusnah ciptaan dewa sakti. Dia periksa dengan teliti, jurus ini terdiri dari enam bagian. Semua jurus yang pernah dihapalkan ksufan kepadanya tentu terukir di dinding itu. Setelah mengamati sambil terkagum-kagum, Jiyeji segera menuju ke bagian yang agak dalam. Dinding di sini lebih aneh. Masih sama dengan dinding yang di depan, tetapi jurus ilmu yang diukir di dinding kali ini tidak dikenalnya. Tetapi tidak begitu asing baginya. Jurus di dinding sangat bertolak belakang dengan jurus yang dikuasainya juga yaitu ilmu dewa penyembuh tenaga dalam. Ilmu ini terbalik karena mengajarkan kero membuyarkan tenaga dalam. Sedang ilmu dewa penyembuh adalah mengajarkan bagaimana kero untuk meningkatkan tenaga dalam. Jiyeji merasa aneh, entah siapa yang menciptakan kung fu yang sama sekali tidak perlu dipelajari itu. Terima kasih telah menonton!